Intro Halo, selamat datang di channel Korogarece Bahagia Kali ini, untuk para sobat Korogarece Bahagia kita akan menyampaikan sebuah informasi mengenai sebuah roti viral yang dulu sempat dipedakan oleh Mama Gigi yang berasal dari negara Thailand dan juga sampai ke Indonesia berkat informasi dari Mama Gigi yaitu roti tersebut itu adalah roti milban nah, sedikit informasi mengenai roti milban ini roti milban ini kalau kita lihat secara visual itu tampak seperti roti sobek dimana roti sobek itu dia ditaburi bubuk putih bubuk susu putih di atasnya sehingga berbentuk salju untuk memberikan rasa manis, gurih, dan unik dan taburan bubuk putih itulah yang disebut dengan dengan namanya milban nah, untuk memasukkan roti milban ini ternyata dia mempunyai teknik tersendiri yaitu yang kita baca dari informasi itu dia menggunakan yang namanya dengan teknik adalah tangjong atau water raks yaitu adalah metode biang atau starter nah, klaimnya adalah roti ini adalah sangat lembut dan juga diadaptasi dari Jepang yang dinamakan dengan nama Hokkaido Milban oke, sedikit informasinya sebagai pengantar sebelum kita mencoba atau mencicipinya nah, mengenai rasanya kita juga belum pernah tahu apakah benar dia lembut apakah dia benar seperti taburan bubuk salju nah, kita nggak tahu dan juga sekarang varian rasanya juga itu sudah semakin bertambah ada rasa strawberry ada original ada yang terbaru saya lihat itu ada rasa matcha terus ada rasa blueberry seperti itu nah, kali ini kita mencoba untuk mencicipinya dengan semua rasa tersebut tapi kita mencicipinya itu dengan roti Milban yang single aja karena harganya itu masih lumayan mahal untuk empat, empat dalam satu pack itu harganya sekitar Rp50.000an untuk yang kita, kalau kita ketemu di, apa namanya, di mall-mall ataupun di tempat-tempat cake yang lumayan mahal nah, akhirnya kita pesan online mencoba untuk semua rasanya dan kita beli itu melalui online yaitu adalah dari What The Poof ini harga satu paket ini kita beli itu hanya Rp90.000an tapi waktu diantar ini masih dingin nah, kita coba lihat ya dan kita coba rasakan nah, menurut dari aplikasinya itu yang paling best seller ataupun yang paling terbaik itu adalah rasa strawberry-nya oke, kita coba buka ya nah, kita coba oke, bentar ya oke, kita coba buka ada rasa apa aja ya ada rasa apa? ada rasa strawberry nah, ini dia banyak rasa nah, jadi ini kita beli dia bentar ya ini, ini ada juga ada yang berasanya nah, ini dia dalam ini juga ada yang ada rasa tutu-tutu-tapi nah, varian rasa itu pertama ada rasa tiramizu tapi itu ada rasa blueberry setelah itu ada rasa strawberry ini strawberry kan? strawberry-nya kita ada dua strawberry seperti ini tutu-tutu-tapi ini yang dia original tutu-tutu-tapi juga nah, ini yang namanya ori jina nah, ini rasa ini dan sebenarnya ada lagi rasa yang terbaru katanya rasa rasa macan cuma dalam satu paket ini dia tidak ada oke, sekarang kita mau mencoba oke oke, ini kamu mau coba mana? ini oke, karena anak saya mau coba strawberry saya coba buka dulu yang strawberry ya Kakaknya Bita oke oke, Kakaknya Bita ya bisa enggak? mau papa bantu? boleh oke, kita coba yang strawberry apa-apa apa-apa? 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 apa-apa yang mana? apa-apa yang mana? apa-apa yang mana? apa-apa yang original di Pak Cok wah beneran oke, seperti apa namanya? kayak tanah kayak tajuk kayak eklin oke oke nah kalau biasanya sih untuk mencoba makanan sih kalau saya tuh yang original dulu ya kita coba ya baru-baru kita coba kayak gini oke enak enggak? enak ini rasa original aduh kayak eklin kayak tajuk buka kayak tanya ini rasa original ya rasa original kalau kita lihat ininya dalamnya beneran oh jadi beneran lembut loh dia sih seperti hampir enggak kelihatan susunya rotinya juga sudah tercampur dengan apa namanya? sudah tercampur dengan taburan susunya jadi bener-bener terpadu gitu loh untuk meni rasanya kita coba ya enak memang bener-bener lembut ya lembut itu artinya seperti bubur jadi dia enggak perlu dikunyah enggak perlu di apa namanya? enggak perlu dikunyah-kunyah udah dimasukkan mulut udah seperti telan gitu nah memang ini rasa susunya bubuk susunya terasa seperti itu jadi bener-bener enak bener-bener luar biasa ya memang enggak salah sih roti ini sempat viral dan sempat enak dan harga juga mahal mungkin karena teknik pembuatannya juga apa namanya yang lumayan susah kali ya saya enggak tahu lah saya hanya segeda mencoba selaku orang awam ya kita coba lagi ya enak loh beneran beneran enak banget kenyang buat sarapan enak juga nih atau buat cemilan sambil nonton sama keluarga juga enak beneran enak banget saya juga habis enggak berhenti enak 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 oke untuk yang rasa originalnya enak banget ini rasa strawberry bentuknya nih warnanya bentuknya seperti ini oke kita coba ya untuk rasa strawberry aduh ini rasa strawberry kita tahu dulu nih Pak pegangin dulu tendoknya masa di jenil rasa strawberry coba kalau rasa strawberry dia topinya doang tapi rotinya itu seperti roti sobek itu masih kelihatan nih kelihatan kalau yang tadi yang original tapi memang rotinya bener-bener lembut loh maksudnya seperti roti sobek yang soft itu bener-bener lembut oke ini yang coba yang tiramizu tiramizunya ya tiramizu kita coba kita coba tiramizu hati-hati kakak ini yang bentuk ini yang bentuk tiramizu tiramizu itu aroma kopinya seperti aroma kopinya emang ini sih apa namanya enak wangi ini coba kita lihat aduh kita lihat lagi kita rasakan lagi makan ini apa dia harus dicampur atau diaduk ya saya enggak tahu tapi makanya opipan itu uji umut untuk tiramizu ini manis banget cuman tiramizunya terasa sih bedanya dengan original itu original itu dia rasa manis itu enggak terlalu manis bagian pecinta manis yang ini enak yang untuk tiramizu rasa blueberry blueberry aduh aduh kamu batuk oke kita cobain blueberry ya iya aduh kamu mau kemana nanti ya 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 ini ya rasa blueberry blueberry kakak mau coba blueberry mau coba blueberry kita akan coba yang atau blueberry kakak enggak asam ya udah bubarnya enggak asam oke dari semuanya menurut saya ya yang paling saya suka itu adalah pertama si tiramizu saya suka sekali dengan rasa manis ya saya suka dengan tiramizu ini satu sama yang original saya suka yang originalnya originalnya saya suka nah kalau strawberry-nya saya kurang sama si blueberry-nya jadi menurut saya sih kalau saya pribadi saya lebih suka yang original sama si blueberry oke sembari kita menikmatinya ya jangan lupa untuk selalu support kita selalu dengan cara untuk klik tombol like share subscribe serta komentarnya ya agar kita juga semakin semangat oke vlog kita sampai disini dulu sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya dadah